Hai sahabat, jumpa lagi dengan saya teknisi keliling di bidang elektronik Ini adalah lampu led yang masih menggunakan listrik AC 220V Nah untuk lebih jelasnya, saya akan tes lampu led ini Perhatikan Di sini saya ada colokan, nah lihat Saya colokan Nah lampu hidup menandakan menggunakan listrik AC 220V Nah di video kali ini saya akan membuat generator portable dengan arus listrik DC Yang mana generator portable ini sangat mantap sahabat Nah bagaimana caranya? Silahkan anda tonton video saya ini sampai dengan selesai Supaya anda memahaminya Lampu ini akan saya hidupkan dulu sahabat dengan menggunakan ini Nah apa namanya ini? Nah ini adalah gear kipas angin untuk kiri kanannya Untuk swingnya Nah yang mana gear kipas angin ini jika kita putar menghasilkan listrik 220V sahabat Nah kita tes Kita tes dulu Kita buat disini kabelnya Bahasanya memang benar Generator gear kipas angin ini mengeluarkan listrik Nah perhatikan sahabat Nah perhatikan sahabat Saya insulasi band dulu supaya tidak terlepas Nah seperti ini perhatikan sahabat Saya putar generator ini Nah saya putar Swing kipas ini sahabat Disini ada lubangnya Perhatikan lampu Lampu hidup Menandakan Generator ini Menghasilkan listrik 220V sahabat Nah di video kali ini saya akan membuat Generator ini menjadi Menghasilkan listrik 6 pol Untuk bisa mencas baterai Nah Supaya bisa kita dengan memutar Polan saja sahabat Tidak lama Hanya mungkin 5 detik atau 10 detik Listrik hidup terus Nah jika seperti ini Jika tidak diputar Maka listriknya akan mati Atau lampunya akan mati Jika diputar Hidup Nah saya akan membuat generator ini Diputar 5 detik Bisa menghasilkan Listrik 1 jam Oke baik Nah kita buka dulu sahabat Nah kemudian Kita bongkar Dinamo Swing ini Oke baik Saya akan bongkar dulu Disini saya pakai Kayu sahabat Alasnya supaya Bisa Nah kita bongkar Saya akan membuat Generator ini untuk Bisa mencas baterai Supaya dengan putaran 30 detik Atau 10 detik Listrik tidak mati Nah kita buka Nah seperti ini di dalam Sahabat Perhatikan Nah lalu kita keluarkan Semua geriginya Nanti kita susun lagi Nanti kita susun lagi sahabat Nah kemudian kita keluarkan Gulungannya Nah Nah ini adalah gulungannya Nah ini adalah gulungannya Dan ini magnetnya Gulungannya kita keluarkan Untuk kita buat menjadi 6 pol Nah ini gulungannya sahabat Nah Perhatikan Ini akan kita ganti Ini akan kita ganti Sepuluhnya ini Oke baik Saya buka dulu Karena ini terlalu halus sahabat Kita buka saja ini Kita potong saja Supaya kita keluarkan Terima kasih Nah setelah kita keluarkan Gulungan tembaganya Ini sahabat Gulungan tembaganya Kita bersihkan Nah ini kita lepas saja Nah yang kita butuhkan ini Sahabat Nah kemudian Kita siapkan Kabel tembaga Seperti ini Nah kita akan gulung Di sini sahabat Untuk membuat Listrik AC 6 pol Supaya bisa Ngecas Sahabat Sampai jumpa Sampai jumpa Saya gurung Sampai penuh Sahabat Nanti kita akan ukur Listriknya Ada berapa pol Yang saya butuhkan Cuman Sekitar 5,5 Atau 6 pol Sahabat Nah setelah kita gulung penuh Nah kita rasa penuh Lalu kita keluarkan ujungnya Sahabat Kita potong dulu Nah kita keluarkan ujungnya Dari sini Supaya tidak Terlepas gulungannya Nah Perhatikan Nah jadi seperti ini Lalu kita pasang di sini Sahabat Nah seperti ini Kemudian kita pasang Arak-alaknya semua Oh Salah Dinamunya dulu Atau magnetnya Nah kemudian ini Seperti ini Seperti ini Lalu kita pasang ini Sahabat Geriginya Masukkan ini Sahabat Nah di sini Nah kita cek listriknya Ada di berapa pol Sebelum kita kunci Nah setelah seperti ini Kita tes listriknya Sahabat Ada di berapa pol Setelah kita Modifikasi Sepulnya Nah kemudian kita cek Pake tester Sahabat Nah lihat Ini masih AC Tetapi sudah Polnya sudah rendah Sahabat Ada di berapa pol Perhatikan Nah kemudian saya putar Perhatikan tester saya Sahabat Lihat ada di berapa pol dia Listriknya Jika kita putar Sekitar 6 pol Sahabat 6 pol Nah kita tes Untuk menghidupkan Lampu Dan mencas Baterai Oke baik Kita siapkan Satu buah dioda Sahabat Nah ini dioda 3 ampere Yang negatif Yang tidak ada Tanda putihnya Di sini Satu sahabat Perhatikan Dimana saja boleh Karena ini masih AC Kita akan membuat DC Nah Seperti ini Perhatikan Lalu kita solder Nah seperti ini Nah kita tes dulu Menghidupkan Lampu 3 pol Sahabat Apakah listriknya ada Nah yang merah positif Yang putih Negatif Nah di sini Perhatikan Jika ini berhasil Kita akan Tidak bayar listrik lagi Sahabat Nah lihat Lampu 3 pol Apakah hidup Perhatikan Saya putar Nah lampu 3 pol Hidup Sahabat Mantap Tetapi jika tidak diputar Dia mati Jika diputar Dia hidup Nah bagaimana caranya Supaya dia Tidak diputar Tetap hidup Nah saya akan Buat Sahabat Perhatikan Ini tidak diputar Mati Nah ada pun yang perlu Kita siapkan Supaya lampu ini Bisa hidup Walaupun generator portable ini Tidak diputar Nah kita siapkan Dua buah ilko Nah masing-masing ini 2,7 pol Sahabat 500 parat Nah Di seri seperti ini Menjadi 5,4 pol Nah sudah saya seri Perhatikan sahabat Negatif ke positif Nah ini adalah negatif Ini positif Nah untuk Untuk positif Pada ilko super ini Atau super kapasitor ini Kita berikan Positif dioda Sahabat Nah kita berikan Positif dioda Perhatikan Saya buat Disini Disini Kita solder dulu Pak solder sahabat Supaya lampu ini Bisa tetap hidup Dan kita tidak Menggunakan listrik PLN lagi Sahabat Karena sudah bisa Buat listrik sendiri Dengan generator Portable Nah Seperti ini Perhatikan Nah untuk Negatifnya Disini Sahabat Nah Lihat lampu Belum hidup Menandalkan Listrik Belum ada Di Super kapasitor ini Atau ini Bisa dikatakan Alat pengganti Baterai Sahabat Kita cas dulu Nanti Dengan menggunakan Generator Nah Lihat Lalu kita Cas sahabat Ke charger Nanti lampu Akan hidup terus Sahabat Perhatikan Saya putar Saya matikan dulu Lampu kamera Supaya jelas Nah Lihat Saya putar Saya putar Kita putar dulu Sebentar Supaya mengisi Elko ini Atau kapasitor Super ini Perhatikan Sahabat Nah Sudah mulai hidup Lihat Sudah mulai hidup Nah Kita putar Lagi Hidup Hidup sahabat Cuma belum terang Nah Kita putar Lagi Sahabat Nah Lihat Tidak saya putar Dia tetap hidup Perhatikan sahabat Tetap hidup Saya matikan Lampu utama dulu Nah hidup Sahabat Kita putar Lagi Sebentar Nah Tetap hidup Dia sahabat Cukup terang Walaupun Tidak kita putar Karena dia Sudah mengisi Super kapasitor ini Nah Kita putar Agak Kira-kira 30 menit 30 menit 30 detik Nah Hidup sahabat Nah demikian Cara membuat Generator portable ini Semoga bermanfaat Terima kasih Terima kasih Anda telah menyaksikan video saya ini Sampai jumpa pada video-video saya berikutnya Di video berikutnya Saya akan mengulas lagi tentang ilmu teknik yang lain Jangan lupa Kritik saran atau komentar Silahkan tulis di kolom komentar Dan Salam kreatif Sampai jumpa di video-video saya